Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kromosom Kita sebelumnya sudah memahami bahwa kromosom yang telah mengalami duplikasi akan memiliki bentuk seperti huruf X Dan jika tidak mengalami duplikasi, maka akan berbentuk seperti ini Di bagian tengah ada bagian yang dinamakan sentromer yang merupakan tempat melekatnya lengan-lengan kromosom Nah berdasarkan letak sentromer inilah maka kromosom pada makhluk hidup dibagi menjadi 4 tipe Yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik Pada metasentrik sentromernya terletak tepat di tengah lengan kromosom Pada submetasentrik sentromernya berada sedikit ke bagian atas lengan kromosom Pada akrosentrik sentromernya agak ke ujung lengan kromosom Dan pada telosentrik sentromernya berada di ujung lengan kromosom Dan telosentrik inilah yang tidak ditemukan pada kromosom manusia Jadi ke 23 pasang kromosom yang dimiliki oleh manusia terdiri dari bentuk metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik Dan yang harus diingat bentuk kromosom akan terlihat jelas pada bagian nukleus saat sel melakukan pembelahan Jika tidak mengalami pembelahan, maka di dalam nukleus kromosom akan terlihat seperti benang-benang kusut yang dikenal sebagai benang-benang kromatin Oke segitu aja untuk video kali ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh